Intro Selanjutnya mengisi kegiatan HUD ke-65 Kodam 6 Mula Warmaan dilakukan aksi penanaman pohon dengan dukungan PT. Jasara Harja Kalsel melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan Aksi nyata menghijaukan lingkungan dan mendukung kelestarian alam PT. Jasara Harja Cambang Kalsel bersama Korem 101 Antasari serta Kampung Ramah Gas Rumah Kaca menggelar penanaman pohon dan buah di kawasan Komplek Pamen Korem Gatot Subroto Banjarmasin Timur Selasa 11 Juli 2023 Aksi tersebut merupakan salah satu rangkaian HUD ke-65 Kodam 6 Mula Warmaan Menurut Kepala PT. Jasara Harja Kalsel Benyamin Bob Panjaitan ini salah satu wujud kepedulian perusahaan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan Perhatian terhadap isu lingkungan juga untuk memperluas penyerapan karbon dioksida akan bisa membantu memperbaiki kualitas udara disamping melestarikan beberapa pohon khas Kalimantan Beberapa jenis pohon yang ditanam seperti kasturi, kuini, mangga arum manis, nangka madu, limau kuit, ramania, hingga pohon ulit Salah satu bentuk kolaborasi dan kerjasama antara PT. Jasara Harja dengan Korem sekaligus dalam rangka ulang tahun yang ke-65 Kodam 6 Mula Warmaan Jadi ini adalah salah satu bentuk nyata kolaborasi sinergitas antara PT. Jasara Harja sebagai badan usaha milik negara dengan Korem 101 Antasari dan jajarannya Harapannya kita semakin menjaga lingkungan kita Alam kita semakin segar dan semakin sehat Sementara Danrem 101 Antasari Berikian TNI Ari Arianto berharap Penanaman pohon ini bisa memberi dampak positif bagi gerakan penghijauan sebagai investasi bagi anak cucu di masa mendatang Pergiatan ini tidak hanya berhenti di sini saja Kita ada rakyat-rakyat lainnya juga Tentang penanaman pohon tadi saya sudah jelaskan Kita tanam di 300 Masih ada 700 yang akan kita tanam di beberapa tempat Termasuk juga ada kegiatan penanaman pohon nanti sama Adan Lanang Ada berapa? Seribu mangrub Nah ini mudah-mudahan penanaman ini kita berlanjut terus Kita hijaukan langung bangkurat ini Kita hijaukan Karena inilah investasi yang paling besar Yang kita tidak sadari sampai anak cucu kita Investasi oksigen Kegiatan penanaman pohon ini juga dihadiri Wakil Wali Kota Banjarmasin Kapol Resta Banjarmasin Dan Lanang Hingga pejabat lainnya Eko Anggoro Banjar TV